Selamat pagi Tarunah, dimanapun kamu berada, semoga kamu sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi pengejuan sistem. Saya ulang, pengujian sistem dalam yang bertopik ataupun bertajuk pembuatan fototipa untuk suatu produk, barang, dan jasa. Ini merupakan lanjutan daripada materi kita yang terdahulu, yaitu pengujian sistem. Baik, kita masuk mengenai pengujian sistem materinya adalah paket software fototipa itu diuji, diimplementasikan, dievaluasi, dan dimodifikasi berulang-ulang sehingga dapat diterima pemakainya. Pengujian sistem bertujuan menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Nah, tiap ini penting untuk memastikan bahwa sistem bebas daripada kesalahan. Ini ada beberapa pendapat para ahli teori-teorinya. Menurut Summer File, tahun 2001, pengujian sistem terdiri dari pengujian unit untuk menguji komponen individual secara independen, tanpa komponen sistem yang lain untuk menjalin sistem operasi yang benar. Pengujian modul yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan. Pengujian subsistem yang terdiri dari beberapa modul yang telah diintegrasikan. Pengujian sistem untuk menemukan kesalahan yang diakibatkan dari interaksi antara subsistem dengan interface serta menvalidasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Pengujian penerimaan dengan data yang di-entry oleh pemakai dan bukan uji data simulasi. Itu daripada menurut Summer File tentang pengujian sistem. Jadi, pengujian sistem informasi berbasis web dapat menggunakan teknik dan metode pengujian perangkat lunak tradisional. Pengujian aplikasi web meliputi pengujian tautan, pengujian browser, pengujian usability, pengujian usability maksudnya pengujian muatan, tegangan, dan pengujian malarakat. Ini menurut teori Simar Matar tahun 2009. Kita lanjut kepada implementasi ya. Setelah prototipe diterima, maka pada tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama. Evalu sisera teknis dan operasional serta interaksi pengguna. Sistem dan teknologi informasi. Ini mengenai implementasi ya. Kemudian alat perancangan sistem. Perancangan sistem membutuhkan peralatan berupa alat-alat perancangan proses dan alat perancangan data. Alat perancangan proses terdiri dari diagram aliran data dan diagram arus sistem. Ini bisa dipahami enggak ya sampai di sini ya. Jangan kamu tidurin. Sedangkan alat perancangan data terdiri dari diagram relasi entitas ataupun entity relationship dan kamus data ataupun data dictionary. Kemudian lanjut kita kepada aliran diagram aliran data. Diagram aliran data ataupun data flow diagram di FD adalah sebuah alat dokumentasi grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan sebuah proses. Diagram ini menunjukkan aliran proses seluruh sistem kepada pemakai dan dapat diatur detailnya sesuai dengan kemampuan pemahaman pemakai. Di FD ataupun data flow diagram terdiri dari tiga elemen yaitu lingkungan, pemrosesan, aliran data, dan penyimpanan data. Salah satu keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang sedang akan dikerjakan. Lanjut kemudian diagram arus sistem. Ini kita lanjut. Diagram arus sistem ataupun sistem flow chart adalah peralatan yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem setelah rinsi untuk menggambarkan aliran sistem. Informasi dan diagram arus sistem untuk menggambarkan aliran program. Nah ini kita makin lama makin-makin berat ini ya. Ya apa ya? Pekerjaan kita bagaimana pembuatan suatu prototipe produk barang dan jasa itu memang banyak alur-alur ataupun sistem-sistem yang perlu kita ikuti. Sehingga produk tadi apabila sudah jadi prototipe tersebut dan berlaku di pasaran, ini merupakan suatu kerjasama tim yang solid. Jadi bukan kerjaan orang perseorangan. Baik, kita lihat ini ada diagram relasi identitas, kemudian ada kamus data. Nah, data ini adalah penjelasan tertulis lengkap dari data yang diisikan ke dalam database ya. Oke, sampai disini aja dulu pembahasan kita tentang alat perancangan sistem ya. Alat perancangan sistem, semoga ini bermanfaat. Pengujian sistem, perancangan sistem, sehingga ini bermanfaat bagi kita semua, kami juga ya. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini, semoga ini bermanfaat. Sebagaimana biasa, setelah kamu menyimak video pembelajaran hari ini, kamu catat dalam buku catatan kamu, lalu kamu foto, kirimkan tugas siswa kamu ke Google Classroom. Semoga wabah ini cepat berakhir, kita berkualitas bersama-sama, sehingga kita bisa dapat langsung peta muka dalam pembelajaran di kelas nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.